Baik, terima kasih cerai khuluk Khuluk itu ketika seorang istri Jadi ketika seorang istri Dia Kalau dalam bahasa kita Cerai bukan dari suami Kalau suami yang bilang kamu saya cerai Itu namanya tolak Tapi kalau istri yang minta cerai Ini namanya khuluk Jadi istri mengatakan Ceraikan aku Ini namanya khuluk Atau istri mengatakan Kepada pengadilan gugat cerai Ini namanya khuluk Dan khuluk ini beda dengan tolak Kalau tolak Itu ada namanya tolak roja'i Dia masih bisa Rujuk Ada masa iddah Jadi masih bisa rujuk Sebelum masa iddahnya Habis Dan masa iddahnya itu Tiga kali suci Jadi atau salah satu kuruk Kuruk disini ada yang menerjemahkan suci Ada yang menerjemahkan Haid Intinya selama tiga kali suci Atau tiga kali haid Kalau mau kembali harus nikah lagi Dan masa talak roja'i itu dua kali Sekali cerai Rujuk Cerai lagi Rujuk Cerai lagi sudah tidak bisa Rujuk Itu namanya tolak bain gubro Talak tiga Talak tiga Sudah tidak bisa Rujuk Nah kalau khuluk Itu namanya Talak bain sugro Dia tidak bisa Rujuk Tapi dia masih bisa Nikah lagi Jadi Ya Tidak Tidak dengan orang lain Boleh nikah lagi dengan Suami yang Dulu Tapi tidak bisa rujuk Nikah lagi Bisa dengan Mahar lagi Dengan akad nikah lagi Dengan saksi lagi Bisa Tapi kalau Rujuk Tidak bisa Karena rujuk itu Kembali Tanpa adanya akad yang Baru Nah kalau Hulu Itu tidak bisa Rujuk Tapi dia bisa Nikah Lagi dengan Suami yang sama Ingat ini Tolak bain Sugro Dia masih bisa Nikah lagi Dengan suami yang sama Tapi dia tidak bisa Tidak bisa Rujuk Karena Untuk Kasus Hulu Itu Statusnya adalah Tolak bain Sugro Kalau yang Talak tiga Namanya Tolak bain Kupro Dan untuk Kasus Hulu Itu Suami Boleh Minta Maharnya Yang dulu pernah Diberikan Saya kabulkan Permintaan Ceremu Tapi kembalikan Maharku Nah Ya Kalau orang-orang Dulu Termasuk orang-orang Di timur tengah ini Tidak rugi Minta mahar Kenapa? Maharnya Apartemen Maharnya apa? Maharnya Nah Pertambangan Maharnya Emas Maharnya Mobil Mewah Nah Kalau di tempat kita Minta maharnya Kembali Nah Maharnya Seperangkat Alat Sholat Mungkin Nanya Harga Rp25.000 Baik Sehingga Kalau minta Maharnya Kembali Malah Laki-lakinya Jatuh Harga Dirinya Nah Masuk Selawai Wawai Dijaluk Nah Baik Jadi boleh Bagi seorang suami Pada saat Istri minta cerai Suami minta Maharnya Di Kembalikan Itu boleh Kalau istri yang minta Cerai Dan kalau di tempat kita Kalau suami minta Maharnya Kebangetan Nah Maharnya murah Ya Maharnya Murah Justru yang disini itu Yang mahal itu Gengsinya Nah Kalau minta Gengsinya gitu kan Nah Minta apa dulu Dekorasinya Dulu dan seterusnya Itu malah panjang Ceritanya nanti Baik Jadi itu Kuluk begitu Sudah paham Baik Intinya Istri yang minta Cerai Dan itu nanti Dikabulkan oleh Pihak Pengadilan Sebagai Tolak Bain Sugro Ya Ya itu tadi Mengembalikan Maharnya tadi Ya Tidak harus Suaminya Tidak minta So selamat menikmati